Makan mie instan tanpa rasa bersalah Ada yang bilang makan mie instan gak sehat Tapi mie instan itu susah banget ditolak Rasanya enak, gurih, murah, dan selalu ngangenin Nih, aku kasih resep biar bisa makan mie instan tanpa rasa bersalah Tetap sehat dan bergizi Lengkap dengan protein dan serat So, cus temennya aku bikin yuk Bahan-bahannya, 2 bungkus mie instan kuah rasa kari ayam Merknya boleh apa aja ya, sesuaikan yang sering kalian beli Kacang panjang, sawi putih Ayam disuir-suir, banyaknya bebas ya Kalau aku, pakainya segini, seperti di video ya Selanjutnya, 1 sendok sambal bawang Kalau kalian mau pakai 2 atau 3 sendok juga boleh ya Biar pedasnya makin dahsyat, gak apa-apa juga Kalau aku, 1 sendok aja, biar pedasnya tetap sopan Dan 2 butir telur Dari tambahan bahan-bahan di atas, mie instan kamu jadi kayak gizi Ada protein dari ayam dan telur Serta kayak serat dari tambahan sayur-sayuran Cara membuatnya, panaskan air hingga mendidih Lalu masukkan sambal bawang Aduk-aduk Setelah itu, masukkan kocokan telur Aduk-aduk lagi Masukkan mie-nya, aduk-aduk lagi Kemudian masukkan ayam suwir Lalu aduk sebentar Setelah itu, masukkan sayur Lalu aduk sebentar Bumbu-bumbu mie instan Aduk-aduk hingga semua bahan bersatu di penggorengan Masak hingga matang Kreasi sajian lezat mie instan kari ayam tanpa rasa bersalah Siap dihidangkan Buangi mie instannya tuh enak banget Menggugah selera banget Lihat-lihat tuh Mie-nya pas diangkat masih ada asap-asapnya gitu Seruput mie-nya langsung ludes-des Mie-nya langsung ludes-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des